Gangguan yang melibatkan area makula berpotensi menimbulkan penurunan tajam penglihatan bahkan dapat mengakibatkan kebutaan seseorang Makula sendiri adalah merupakan bagian organ mata di belakang retina yang berperan dalam penglihatan sentral Untuk itu, GICI Hospital and Clinics menghadirkan layanan khusus yakni GICI Makula Center Layanan ini bertujuan untuk pengobatan pasien penderita makula mulai dari operasi makula hingga deteksi diagnosis Itu disampaikan Dr. Reverano Agustian saat acara peluncuran GICI Makula Center di Hotel Sangrela Jakarta Pusat Sabtu 5 Oktober 2022 Jadi ada yang membutuhkan operasi jumat sekali, ada yang membutuhkan operasi misalnya dua kali Jadi misalnya kayak pasien yang tadi ablasi retina gitu ya, jadi operasi pertama dimasukkan minyak silikon ke dalam matanya Supaya retinanya yang sudah lepas menempel kembali Nah nanti ada beberapa bulan kemudian untuk operasi untuk membuangkan minyak silikonnya gitu misalnya Jadi dua kali gitu Nah kalau injeksi bisa berkali-kali karena memang ada beberapa penyakit makula itu memang harus mengikuti study ya Penelitian loading dose itu tiga kali misalnya gitu Awalnya tiga kali dulu gitu Jadi kita cek, apa, kita injeksi terus nanti setelah tiga kali kita periksakan lagi kembali apakah makulanya masih gongka atau enggak gitu Jadi bisa berkali-kali gitu emas Sedangkan biaya untuk operasi makula sendiri terbilang cukup mahal Dengan range harga 35 sampai 60 juta rupiah Karena tadi tahapannya kalau kita lebih dahulu mendeteksinya Di awal itu begitu kita deteksi secara dini tidak sampai di operasi Karena tahapan operasi, ini mungkin saya buka-bukaan aja ya supaya lebih paham ya Operasi retina itu kalau di mata salah satu jenis operasi yang sangat besar Kenapa? Karena membutuhkan bius umum Kemudian karena di belakang bola mata yang menentukan kita bisa melihat atau tidak Jadi secara, apa namanya, advance penyakitnya itu memang sangat berat Jadi advance operasi di retina sendiri kalau kita bicara range angkanya dari 35 bisa sampai 55 sampai 60 juta itu untuk operasi Artinya kalau kita bicara diagnostiknya Kalau kita bicara diagnostik di awal kita bisa di bawah 5 juta Ya range-nya antara sekitar 2,5 itu diagnostik Kemudian nanti dideteksi oleh dokter dengan diagnostik itu apakah dia harus di laser atau disuntik Disuntik juga dia perlu loading dose Kenapa butuh loading dose? Loading dose itu artinya 3 kali, nggak bisa sekali treatment Sekali disuntik, dia lihat perkembangan retinanya Kemudian kalau dibutuhkan Mungkin dokter Risa nanti akan jelaskan detail berapa kali dia butuh treatment Sampai kira-kira, oke ini aman nih pengelihatannya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax